News Flash Yobis, edisi 1 Oktober 2024, bareng gue yang diananto. Inilah 5 berita paling panas dalam 24 jam terakhir. Loli menjalani visum lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta 30 September 2024, Kuasa Hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmit menyebut klaimnya telah mengantongi hasil visum meski belum mengerucut pada kesimpulan tim medis. Kepada jurnalis di Jakarta pekan ini, ia mengatakan yang jelas hasilnya Nikita sudah tahu. Hasil secara tertulis nanti ada di penyidik. Kita hanya dikasih kesimpulan sementara yang tidak mendetail tentang apa yang didapatkan dari hasil visum. Pihak seberang makin ketar-ketir nggak ya? Kuasa Hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmit merespon spekulasi Loli dan Fadil Bajideh menjalani hubungan atas dasar suka sama suka sehingga sulit dipidanakan. Ia berkuku, ini adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur. Fahmi Bahmit menyatakan, Proses tadi adalah proses visum yang maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu, bom meledak habis ini. Makanya Nikita Meradang, Nikita marah-marah karena Nikita tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang dia cintai. Kita tunggu di bank seberapa dasyat ledakannya. Kabit Huma Spolda, Metro Jaya Kombuspol, Ade Arisia membenarkan Fadil Bajideh akan dimintai klarifikasi sebagai saksi terlapor terkait dugaan pencabulan dan aborsi pada 4 Oktober 2024. Kepada jurnalis di Jakarta pekan ini, ia menjelaskan, kemarin penyelidik masih menunggu penundaan klarifikasi Sudara Fee yang akan dilaksanakan nanti hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita doakan Mas Fadel, tidak sakit jelang pemeriksaan. Amin. Paula Verhoeven akhirnya buka suara soal umroh tanpa Baim Wong yang mengklaim ke Tanah Suci karena ada pekerjaan sekalian umroh bersama teman-teman. Kepada jurnalis di Jakarta pekan ini, Paula Verhoeven membeberkan, memang waktunya saja karena dia kan sibuk dan kalau ikut semua anaknya nggak ada yang jagain. Yang pasti yang baik-baik doanya semoga sehat, sehat sekeluarga. Kita doakan juga rumah tangga Baim Wong dan Paula tidak retak. Amin. Sudah tahu dong, Eko Patrio resmi jadi Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional periode 2024 hingga 2029 menggantikan Edi Suparno yang telah mengabdi satu dekade. Lewat akun Instagram terverifikasi pekan ini, Pan mengumumkan, semoga Saudaraku Eko Patrio bisa melanjutkan segala cita-cita serta memberikan energi baru untuk membawa Partai Amanat Nasional menjadi yang terdepan. Semoga amanah mengemban tugas partai dan jadi wakil rakyat. Amin. Sekian News Flash Yobis. Gue Wayan Dianto Hempas. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.